Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-32. Selamat mendengarkan. Penembahan lawu kemudian memadamkan api obornya. Ia kemudian berusaha membangkitkan tubuh Raka Senggani, namun pemuda itu menolaknya. Eyang, saya sudah bisa sendiri, katanya, ia pun berusaha bangkit dan ternyata berhasil, walau agak sempoyongan tetapi ia mampu berdiri. Eyang lawu, saya merasakan lapar sekali, ucap pemuda itu. Bagus nger, berarti luka dalammu berangsur-angsur mulai sembuh, nanti setelah lewat tengah hari, Angger Senggani bisa makan dan untuk saat ini, Angger harus bisa menahannya, hitung-hitung anggap saja sebagai puasa, jelas penembahan lawu. Baik Eyang, jawab Raka Senggani, kedua orang itu kemudian keluar dari dalam goa itu, mereka berjalan menuruni lereng lawu itu menuju ke arah timur. Tidak terlalu lama sampailah keduanya di sebuah kedung. Di kaki gunung lawu itu, kemudian penembahan lawu menunjuk ke arah sebuah kedung yang agak kecil di dekat dari air terjun yang cukup besar itu. Di situ, Angger Senggani berendamnya, perintah penembahan lawu. Dengan cepat Raka Senggani menuruni batu-batu besar dan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh penembahan lawu itu. Setelah melepaskan pakaiannya, Raka Senggani segera mencelupkan tubuhnya ke dalam kedung yang tidak terlalu luas itu. Yang berada di sebelah kedung yang besar tempat air terjun itu mencurahkan air. Senopati Pajang itu terkejut, karena ia menyangka air itu dingin, karena suasana pagi sangat dingin. Tetapi ternyata tidak, airnya terasa panas bahkan airik mengalir dari atasnya pun terasa panas. Raka Senggani segera berendam di sumber air panas itu. Sedangkan penembahan lawu segera berlalu dari tempat itu. Raka Senggani menikmati berendamnya di dalam kedung itu. Meski beberapa kali ia memuntahkan sesuatu dari dalam perutnya, namun ia tetap berusaha memusatkan pikirannya untuk menyembuhkan luka dalamnya itu. Sampai tengah hari barulah panembahan lawu datang dan menyuruhnya untuk naik. Ia kemudian dipersilahkan untuk makan oleh panembahan lawu itu. Ternyata tadi ketika panembahan lawu itu adalah untuk mengambil makanan, nasi putih yang terlihat lunak dengan ditambah beberapa sayur, segera dilahap oleh Raka Senggani yang memang terasa sangat lapar. Dengan cepat makanan itu dihabiskan oleh Raka Senggani. Bagus nger, berarti kesehatanmu akan kembali pulih seperti sedia kala, bukankah tadi Angger telah memuntahkan lagi apa yang ada di dalam perutmu itu, nger? Tanya panembahan lawu kepada Raka Senggani, benar eyang, tadi beberapa kali saya muntah di dalam kedung itu, jawab Raka Senggani. Baik kalau begitu, besok pun Angger dapat melakukannya lagi sebelum makan, itu Angger lakukan sebanyak tiga kali, baru nanti setelahnya Angger Senggani akan eyang beri ramuan untuk penguat daya tahan tubuh dan membuka simpul-simpul saraf yang masih tertutup. Jadi Angger Senggani harus bersabar, mungkin lebih dari sepekan Angger harus berada di sini, jelas panembahan lawu. Baik eyang lawu, semua perintah eyang akan Senggani lakukan, jawab Raka Senggani. Hari berganti haral sudah tiga hari Raka Senggani berada di lereng lawu sebelah timur itu, kesehatannya telah pulih seperti sedia kala. Dan selama itu pulalah panembahan lawu datang dan memberikan pengarahan serta ramuan. Bagaimana Angger? Apa yang Angger Senggani rasakan? tanya panembahan lawu kepada pemuda itu. Sudah sangat sehat eyang, bahkan tenaga dalamku pun sepertinya makin meningkat, jawab Raka Senggani. Untuk itulah, nanti malam Angger Senggani akan eyang buka seluruh simpul-simpul saraf yang ada pada dirimu itu, ger, kata panembahan lawu. Jadi nanti malam, Angger Senggani persiapkan seluruh kemampuanmu untuk menerima pembukaan simpul-simpul saraf yang akan berguna pengungkapan dari ilmu Angger Senggani yang sudah sangat tinggi itu. Jadi nanti malam Angger Senggani akan menjadi yang lain dari sebelumnya, karena Angger Senggani tidak akan mudah lagi dikalahkan oleh siapapun termasuk resi berangah ataupun empuloh berangsang itu, Angger Senggani akan jadi seorang pendekar yang pilih tanding, ungkap panembahan lawu. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan pertolongan dari eyang lawu ini, kata Raka Senggani. Ia sampai menciumi tangan dari panembahan lawu itu. Sudahlah Angger, hanya satu minta eyang, janganlah jadi seorang yang jumawa apalagi sampai congkak karena memiliki banyak kelebihan dan pergunakan kelebihan itu untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan terlalu cepat menjatuhkan tangan kepada sesuatu yang masih kecil masalahnya, dan upayakan untuk tidak menyimpan dendam, karena terkadang orang bisa terjerumus ke dalam jurang karena dendamnya, nasihat panembahan lawu lagi. Iya eyang, semua yang eyang katakan itu akan saya patuhi, dan mudah-mudahan saya mampu melakukannya, jawab Raka Senggani. Bagus, nanti malam kita kembali lagi ke dalam goa yang ada di atas itu, kata panembahan lawu. Baik eyang, jawab Raka Senggani, keduanya kemudian masih menikmati indahnya pemandangan yang ada di kaki gunung lawu itu, dan air terjun yang tidak henti-hentinya mencurahkan air, seakan-akan tidak ada abis dan bosannya ia mengeluarkan air itu. Sementara itu, di daerah puncak Merapi terlihat kesibukan yang telah terjadi di sana. Beberapa murid dari Empu Loh Berangsang terlihat berlalu lalang, termasuk Atia Buntala sebagai murid tertua dan merupakan kepercayaan dari Empu Loh Berangsang. Sedangkan Empu Loh Berangsang sendiri tengah menerima beberapa orang tamu termasuk Empu Pedet Pundirangan dan Empu Yasa Pasirangan. Bagaimana Adi Pundirangan, apakah seluruh bahan-bahan yang kita butuhkan telah selesai dikumpulkan? Tanya Empu Loh Berangsang kepada Empu Pedet Pundirangan adik seperguruannya itu. Sudah kakang berangsang, semua bahan telah terkumpul tinggal kapan kita akan memulai pengerjaannya saja, jawab Empu Pedet Pundirangan. Waktunya adalah tepat saat Purnama nanti kira-kira sepekan lagi, dan bagaimana denganmu Adi Yasa, apakah dirimu sudah cukup sehat dan dapat untuk ikut dalam membuat keris Kiai Condong Campur Putrani itu? Tanya Empu Yasa Pasirangan, ah, kakang berangsang, luka telah sembuh dengan sempurna berkat pertolongan kakang pundirangan dan dapat dipastikan aku akan bisa ikut dalam pengerjaannya Kiai Condong Campur itu. Kakang berangsang tidak usah khawatir akan hal itu, jawab Empu Yasa Pasirangan. Bagus kalau begitu, besok kita bisa berangkat ke Desa Bedander, karena menurutku kita harus tiba lebih awal, supaya Bekel Desa Berander tidak terkejut akan kedatangan kita yang tentunya cukup banyak orang perang kita yang berada di sana. Jelas Empu Loh berangsang. Apakah kondisi di Desa Bedander belum cukup aman kakang berangsang? Tanya Empu Pedet Pundirangan kepada Empu Loh berangsang. Sebenarnya cukup aman, karena Bekel Desa Bedander merupakan muridku. Ia tentu telah mempersiap PKN segala sesuatunya di sana, tetapi tentu ia mengira hanya aku dan beberapa muridku saja yang akan datang tidak seluruh para undangan yang cukup banyak itu. Tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pengerjaannya dimulai, termasuk masalah pendanaannya dan makanannya. Juga untuk tempat menginap para teman-teman kita yang akan membantu pengerjaan dari Kiai Condong Campur itu, ungkap Empu Loh berangsang lagi. Kalau masalah pendanaannya kakang berangsang tentu tidak perlu khawatir. Bukankah hasil dari si topeng iblis itu cukup lumayan banyak? Benarkan Adi Yasa, kata Empu Pedet Pundirangan sambil melirik kepada Empu Yasa Pasirangan. Benar, kakang berangsang, kalau untuk membiayai 50 orang selama 40 hari, tentunya hasil dari si topeng iblis itu lebih dari cukup termasuk juga para murid kakang-kakang sekalian yang ikut ke sana. Itu masih mampu ditanggung hasil dari si topeng iblis. Hehehe, terdengar suara tertawa dari Empu Yasa Pasirangan menjelaskan masalah pendanaan dari pengerjaan Kiai Condong Campur itu. Mungkin ucapanmu itu benar, Adi Yasa Pasirangan, tetapi tentunya kita masih membutuhkan persiapan yang lain sebelum segala sesuatunya dimulai. Jangan di saat kita telah melakukan pengerjaannya ada masalah yang timbul tentu akan mengganggu konsentro yang lain. Jadi dari awal kita upayakan supaya pengerjaan ini berjalan sukses, tanpa ada kendala termasuk dari kota Raja Demak, Kadipaten Madiun ataupun Kadipaten Pajang. Meski di daerah Matahun itu, beberapa pejabatnya sudah bisa diajak untuk kerjasama. Jelas Empu Loh berangsang lagi. Jadi maksud kakang berangsang, kita harus membayar beberapa orang untuk menjaga kita saat mengerjakan Kiai Condong Campur itu? Tanya Empu Yasa Pasirangan kepada kakak seperguruannya itu. Yah, kita memang harus membayar sebagian orang untuk menjaga kita, selain ditambah dari beberapa murid kita yang akan menjaga di sekitar sumber api abadi yang ada di bedandar itu, kata Empu Loh berangsang lagi. Apakah tidak cukup untuk membayar orang dari yang didapat si topeng iblis itu? Tanya Empu Loh berangsang kepada adik seperguruannya itu. Cukup? Cukup, tentu masih cukup, karena harta yang didapat si topeng iblis itu sangat banyak, jawab Empu Yasa Pasirangan. Bagus kalau begitu, jadi kita bisa lebih cepat untuk tiba di desa bedandar, dan memerintahkan kepada bekel di sana untuk mempersiapkan bahan pangan untuk lebih dari 100 orang selama 40 hari, kata Empu Loh berangsang. Ada satu pertanyaan lagi kakang berangsang, apakah para Empu yang akan membantu kita sudah dihubungi semua, dan apakah mereka telah setuju semuanya untuk membantu kita? Tanya Empu Pedet Pundirangan kepada Empu Loh berangsang. Sudah adik pundirangan, hanya panembahan lawu yang tidak jadi dihubungi, karena beliau itu sulit untuk ditebak jalan pikirannya. Jadi aku mengurungkan niat menghubunginya, jelas Empu Loh berangsang. Dan di mana kita berkumpulnya, apakah di sini atau langsung di desa bedandar? Tanya Empu Pedet Pundirangan lagi, kalau yang dari arah barat sini, kita tunggu di sini, di Merapi ini, tetapi kalau yang dari arah timur mereka akan langsung ke desa bedandar, jawab Empu Loh berangsang. Oh ya adik yasa, apakah harta yang ada padamu itu sudah kau bawa sekarang atau kau tinggal di tempat lain? Tanya Empu Loh berangsang kepada Empu Yasa Pasirangan. Ku tinggal di tempat lain, kakang berangsang, di sebuah tempat menuju ke desa bedandar, jawab Empu Yasa Pasirangan. Baiklah, kalau begitu, besok setelah terang tanah kita akan berangkat menuju desa bedandar, kau dan seluruh muridmu berjalanlah terlebih dahulu Adi Pundirangan, baru selanjutnya Adi Yasa Pasirangan dan para muridnya, baru setelahnya aku dan para tetamu yang akan membantu kita membuat putraninya Kiai condong campur itu, ungkap Empu Loh berangsang. Apakah kita akan melintasi kota Raja Demak atau kita lewat dari Kadipaten Madiun? Tanya Empu Pedet Pundirangan kepada kakak seperguruannya itu. Kalau menurut kalian jalan mana yang lebih baik untuk ditempuh, apakah lewat kota Raja atau lewat Madiun? Balik Empu Loh berangsang bertanya, kalau menurut kami lebih baik lewat Madiun, karena aku pun telah menyembunyikan harta si topeng iblis itu di jalan tersebut, jelas Empu Yasa Pasirangan. Baik kita lewat dari Madiun, meski jarak tempuhnya lebih jauh, namun karena kalian telah terbiasa melewatinya tentu akan lebih cepat sampainya, karena lebih faham tempatnya, kata Empu Loh berangsang lagi. Silahkan kalian beristirahat, Buntala, Kudawira dan Rasani Mayang, antarkan paman guru kalian ini ke biliknya masing-masing, perintah Empu Loh berangsang kepada ketiga muridnya itu. Sambil bangkit berdiri, Empu Pedet Pundirangan masih menyempatkan bertanya, apakah anggar Kudawira ini yang kakang berangsang maksudkan? Tanyanya kepada kakak seperguruannya itu, sambil menganggukkan kepalanya, ia berkata, benar Adi Pundirangan, beliaulah orangnya, ternyata orangnya masih sangat muda kakang berangsang, dan tampaknya memiliki tubuh dan otot yang sangat baik, ucap Empu Yasa Pasirangan sambil memandangi Kudawira. Murid Empu Loh berangsang itu. Ya, Kudawira memang masih sangat muda, namun ia telah kuangkat murid sekaligus anak angkatku, jadi kalian bisa mempercayainya kelak jika ia telah menerima kamukten itu, kata Empu Loh berangsang lagi. Akhirnya semua tamu di Gunung Merapi itu diantar menuju ke tempat biliknya masing-masing. Sementara Empu Loh berangsang dengan cepat meninggalkan tempat itu menuju ke dalam pesanggerahannya. Cukup lama ia di dalam pesanggerahannya itu, dan ketika pagi telah menyinari Gunung Merapi itu, terlihatlah iring-iringan dari kelompok Empu Pedet Pundirangan yang pertama turun dari Merapi itu dan berjalan menuju ke arah timur. Baru setelahnya diikuti oleh rombongan dari Empu Yasa Pasirangan dan para muridnya. Kemudian rombongan terakhir adalah rombongan dari Empu Loh berangsang dan paling banyak jumlahnya. Mereka melalui jalan menuju ke desa bedandar yang mungkin harus ditempuh dengan berjalan kaki 3-4 hari menuju timur dan agak ke utara dari Gunung Merapi. Akan tetapi karena yang melakukan perjalanan itu adalah orang-orang yang memiliki kesatian yang cukup tinggi, sehingga jarak yang cukup jauh itu bisa dipangkas hingga 2 hari perjalanan saja. Entah mengapa Kakang berangsang memilih tempat ini untuk pengerjaan dari Kiai Condong Campur itu, apakah tidak sebaiknya di Merapen saja, ucap Empu Yasa Pasirangan kepada Empu Pedet Pundirangan. Mungkin Kakang berangsang menghindari prajurit telik sandi dari kota Raja Demak dan dari pendengaran Kakang Supa Mandrangi, jawab Empu Pedet Pundirangan. Mungkin juga ada benarnya ucapanmu Kakang Pundirangan, kata Empu Yasa Pasirangan, mari Paman Guru, silahkan masuk ke dalam, kata Bekel Bedander kepada kedua orang itu. Terima kasih Ki Bekel, kami menunggu Kakang berangsang terlebih dahulu, ucap Empu Pedet Pundirangan. Oh silahkan Paman Guru masuk terlebih dahulu, karena guru telah berada di dalam, jelas Bekel Bedander itu. Heh, kok tanya kedua orang itu kepada Bekel Bedander terkejut. Mereka berdua telah jauh meninggalkan kakak seperguruannya itu ditambah lagi, mereka mempergunakan ilmu lari cepatnya, tentu merekalah yang telah terlebih dahulu tiba di desa Bedander itu. Silahkan Paman Guru masuk terlebih dahulu dan melihat siapa yang berada di dalam, ucap Bekel Desa Bedander itu. Mungkin saja ia lebih dahulu tiba di sini mengingat ia memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita berdua. Mari kita masuk untuk memastikan ucapan Ki Bekel ini, ucap Empu Yasa Pasirangan kepada Empu Pedet Pundirangan. Benar juga ucapanmu itu Adi Yasa, mari kita masuk, kata Empu Pedet Pundirangan. Dan keduanya pun masuk ke dalam rumah dari Bekel Desa Bedander itu, dan alangkah terkejutnya kedua orang itu setelah mendapati Empu Loh Berangsang kakak seperguruannya itu telah asyik menikmati makanan yang telah disediakan oleh Bekel Desa Bedander itu. Mari Adi Yasa Pasirangan dan Adi Pedet Pundirangan, silahkan makan, kalian terlalu lama berjalannya, ucap Empu Loh Berangsang sambil terus menikmati makanannya. Mengapa kakakang berangsang bisa lebih dahulu tiba di desa Bedander ini daripada kami bukankah kami yang lebih dahulu berangkat? Tanya Empu Pedet Pundirangan heran, sudah kukatakan kepada kalian, kalian itu berjalannya seperti siput, terlalu lambat, sehingga aku yang melewati kalian pun, kalian berdua tidak menyadarinya, jelas Empu Loh Berangsang. Kedua adik seperguruannya itu sulit untuk mempercayainya, karena mereka berdua seakan berpacu satu dengan yang lain sehingga murid-muridnya masih tertinggal di belakang. Tetapi mengapa mereka masih kalah cepat lagi dari kakak seperguruannya itu, mereka bingung memikirkannya. Kedua orang itu tidak habis pikir, sampai beberapa orang tamu undangan berdatangan di rumah Bekel Desa Bedander itu. Walaupun tidak dapat jawaban dari kakak seperguruannya itu, tetapi kedua orang itu mengakui kelebihan dari kakak seperguruannya itu mereka pun segera menyantap makanan yang telah disajikan tanpa mau memikirkan yang telah terjadi itu. Selesai bersantap, rombongan Empu Loh Berangsang dan teman-temannya segera melihat sumber api abadi yang ada di desa bedander itu, sumber api abadi kahyangan api. Sebuah sumber api yang tidak pernah padam meski hujan dan angin menerpa tempat itu, ia tetap menyala. Lokasi tempat sumber api abadi itu cukup sulit untuk dijangkau, jauh dari rumah penduduk sangat sesuai untuk dijadikan tempat menempa sebuah pusaka yang akan menjadi sifat kandel si pemiliknya yaitu Chris Kiai Condong Campur Putrani. Kakang Berangsang, apakah kita akan berada di sini terus sampai pusaka itu selesai atau kita bisa beristirahat bergantian? Tanya Empu Yasa Pasirangan kepada Empu Loh Berangsang, karena jumlah kita cukup banyak, tentu kita akan bergantian dalam membentuk Kiai Condong Campur itu, sehingga kita tidak akan mengalami kelelahan yang sangat, karena kita akan bergantian, jelas Empu Loh Berangsang lagi. Jadi saat Purnama nanti kita akan memulai pengerjaannya, dan sebelumnya kita harus mempersiapkan tempat ini untuk menjadi tempat menempa Wesi Aji yang akan menggegerkan kerajaan Demak ini. Ucap Empu Loh Berangsang, rasanya tidak sabar untuk menunggu hal itu terjadi, tentu Demak akan terjadi kegegeran jika kita bisa menimbulkan kembali Kiai Condong Campur itu Kakang Berangsang, seru Empu Pedet Pundirangan. Benar, tentu Demak akan menjadi geger kalau kita bisa membuat Kiai Condong Campur itu meski hanya tetiron namun diharapkan mampu melebihi kehebatan yang aslinya, ungkap Empu Loh Berangsang. Cukup lama mereka berada di tempat sumber api abadi yang terus menyala tanpa henti dan memberikan hawa panas di sekitarnya. Hari berlanjut terus, seluruh murid dari ketiga orang itu telah tiba di desa Bedandar dan mulai membuat tempat untuk menempa Wesi Aji yang cukup membuat geger Majapahit kala itu dan kali ini tetironnya akan dibuat kembali di tempat itu. Para undangan dari Empu Loh Berangsang pun telah hadir semua dan mereka umumnya telah berusia lanjut namun memiliki kemampuan yang sangat tinggi terutama dalam membuat sebuah pusaka. Mereka datang dari pelosok kerajaan Demak, bahkan dari Brangwetan pun hadir diantaranya ada Resi Brangah dan temannya Resi Bancaan dari Gunung Raung. Sebelum acara itu dimulai Resi Brangah menyempatkan untuk berbicara empat mata dengan Empu Loh Berangsang. Berangsang, setelah pulang dari Merapi secara tidak sengaja aku bertemu dengan Senopati Pajang yang telah melukai muridku macan baleman itu, kata Resi Brangah kepada Empu Loh Berangsang. Hei, di mana kalian bertemu dan apa yang terjadi selanjutnya, Brangah? Tanya Empu Loh Berangsang, aku bertemu di kaki Gunung Lawu dan kami bertempur kemudian di sana, memang anak itu sangat tinggi ilmunya, aku berhasil dibuatnya pingsan dan ia. Resi Brangah tidak melanjutkan kata-katanya, dan Senopati Pajang itu telah tewas, sudah tidak ada lagi di muka bumi Demak ini, begitu maksudmu, Brangah? Tanya Empu Loh Berangsang, bukan itu maksudku, tubuhnya itu tidak aku ketemukan walaupun tempatnya telah obrak abrik, aku meyakini ada orang yang telah menolongnya. Tetapi kalau menurutku ia telah tewas, di tanganku, jelas Resi Brangah, Empu Loh Berangsang memandangi wajah Resi Brangah dengan tatapan aneh. Brangah, kau tidak bisa menewaskan Senopati Pajang itu, tanyanya heran. Resi Brangah terdiam atas sindiran temannya itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai, jumpa. Sampai, jumpa.